Shihran ini sering melakukan trackback ke posisi belakang Jadi seolah-olah beberapa kali Shihran membantu 4 back dan defending dari Borneo seperti 5 back Tujuannya apa? Untuk mengeliminasi pergerakan dari Ciro Alves Pada saat Ciro Alves dipindahkan ke sektor kiri Beckham di sektor kanan, Persib pun melakukan switch opposition Shihran pun ikut pindah Stefano sebelah kanan Laga alot terjadi di Liga 1 Indonesia Kala, Borneo FC menghadapi Persib Bandung Laganya berakhir dengan skor imbang, satu sama Terlebih dahulu, Borneo FC bisa ciptakan goal di menit 15 lewat Leo Guntara Asis dari Kehi Roshi Dan bisa disamakan oleh Persib Bandung di babak kedua di menit 87 lewat goal bunuh diri Pemain Borneo FC sendiri namanya Agung Prasetio Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman Ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya Dan aku pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia Ketika menonton kanal Youtube Tommy Deski, menekan tombol like-nya Selesai babak pertama Pertandingan Borneo FC menghadapi Persib Bandung Ada beberapa penikmat sepak bola Indonesia Dan pendukung Persib Bandung secara spesifik bertanya kepada aku Lewat Instagram aku At Tommy Underscore Deski Begini pertanyaannya Assalamualaikum Bang, Persib di babak pertama kok mainnya gini sih? Menurut Bang Tommy analisanya gimana Bang? Ini dikirim jam 19.41 Jadi sebelum 2-3 menit kemudian pertandingan ini berakhir ya teman-teman Waalaikumsalam, aku jawab Nanti tolong dibahas di Youtube ya Bang Sehat selalu, dan panjang umur Nah, kemudian aku jawab Pas selesai pertandingan Borneo menghadapi Persib Bandung di babak pertama Sama kayak Laga Arema versus Borneo kemarin ini Bang Kemarin Borneo berhasil mengalahkan Arema Kita sudah membuat video reviewnya Dan aku berpikiran teman-teman sudah menonton video review tersebut Karena jika teman-teman sudah menonton video tersebut Relate banget nih Dengan kejadian Laga Borneo menghadapi Persib Bandung Nah, makanya disini aku sampaikan Yang saya review sebelum Laga Persib Borneo ini Terikut Persib dengan permainan Borneo Tapi kita tunggu babak kedua ya Biasanya ada kejutan dari Coach Persib Lewat pergantian pemain Dan ya, langsung masuk babak kedua Pergantian dilakukan oleh Coach Boyan Hodak Masuk Prats Butuhan Nah, dari tujuan dimasukkannya Prats Butuhan Jelas Coach Boyan Hodak ingin meningkatkan jiwa kualitatif Permainan Persib Bandung di atas lapangan Sederhananya teman-teman Kualitatif itu kemampuan satu lawan satu Antara pemain Persib dan Borneo FC Nah, dari sisi kapasitas Prats Butuhan memiliki profiling tersebut Untuk lebih Persib Bandung bisa Mengoptimalkan permainan kualitatifnya Dan itu langsung coba Diekspos oleh Persib Bandung Dan Prats Butuhan pun Pergerakannya cukup aktif di atas lapangan Nah, kemudian Aku sambung lagi teman-teman Kalau sulit seperti ini Kalau sulit gini Penting akhirnya memanfaatkan set piece Atau kesalahan lawan Dan ya Gul Persib Bandung pun Tercipta dari kesalahan lawan Makasih ya bang supportnya Ya, seperti itulah Salah satu pesan dari Pecinta Sepak Bola Indonesia Yang aku balas teman-teman Nah, kemudian yang kedua Di awal opening video tadi Sudah aku sebutkan Ini laganya alot banget Alotnya mengapa? Pertama Borneo FC Delay possession Lewat 4 pemain belakang mereka itu Jika belum ada celah Maka Mereka pun Terus akan mendilih bola tersebut Lewat Duo center backnya Lelis Silverio Diputar-putar situ Kalau misalnya Duo center back tersebut tertekan Dipindahkan ke Full back kiri Jika full back kiri tertekan Dan belum mendapatkan Space Untuk diokupansi Untuk dieksploitasi Teman-teman Back pass ke duo center back Dua center back ini tertekan Back pass ke Nadio Nadio Passing lagi pendek Nah, jika tertekan dua pemain ini Passing ke kanan Menuju Pajar Patur Rahman Nah, seperti itulah Yang dilakukan oleh Borneo FC Sampai pada akhirnya Mendapatkan space Dan dari cara permainan Borneo FC tersebut Terkonfirmasi Dengan instruksi yang diberikan oleh Peter Westra Pelatih dari Borneo FC Karena beberapa kali Coach Peter melakukan instruksi lah ya Jika sudah mendapatkan ruang Langsung permainan konservatif Kedepan Long pass Long pass Itu kan berkali-kali Dilakukan oleh Borneo FC Nah, ruang yang coba Didapatkan oleh Borneo FC Ini pun Dari instruksi yang diberikan oleh Coach Peter Westra Teman-teman Bagaimana Winger ini bisa bergerak Misalnya contoh Bergerak Umbrella Umbrella itu contohnya teman-teman Ini winger Winger kanan Dari Borneo kita ambil contoh kan Di atas kertas Stefano Lilivali Strikernya Hardianto Di belakang Hardianto Ada Terence Puhiri Di sektor kiri ada Sihran Di kanan misalnya Sasaran Borneo FC Belum dapat Ruang nih Winger dari Borneo FC Di kanan Dia bergerak dulu Turun ke bawah sedikit Kemudian dia dengan cepat Memutarkan Posisi Tubuhnya Nah, jika itu sulit Misalnya dilakukan oleh Pemen Borneo Sabar lagi Nah, kembali Lewat sektor kiri Misalnya siapa sayap kirinya Sihran Seperti itu Lewat pergerakan Umbrella Memancing dulu Pemain-pemain defending Dari PRC Bandung Disitulah Baru dihajar oleh Pemain-pemain Borneo FC Sembari Ada juga beberapa kali Satu dua sentuhan Dilakukan oleh Borneo FC Ini persis banget Seperti laga Borneo menghadapi Arema Nah, di laga Borneo menghadapi Arema FC Di kandang Arema Stadion Iwayandipta Bali teman-teman Kan sementara itu Kandang Arema Disitu goal dari Borneo FC pun Berasal dari Kesalahan Pemain Arema FC Alot pertandingannya Nah, cenderung monoton Laga Borneo menghadapi Arema Di laga Borneo Menghadapi PRC Udah alot Dan ada beberapa momen Monoton Dan itu aku dengar Dari sebagian penikmat Sepakbol Indonesia Dan terkhusus Pecinta PRC Bandung Yang mendem aku lagi Lewat Instagram aku Atomi underscore Sudeski Bang Ini alot laganya Bang Bang Ini monoton laganya Bang Di sisi lain Dengan gaya permainan Borneo FC Cenderung beberapa kali Melakukan permainan Long pass Long pass Long pass Kedepan lewat pergerakan Umbrella Baik itu winger kiri Winger kanan Ataupun striker Di depannya Teman-teman Sulit Bagi PRC Bandung Untuk bisa melakukan Counter attack Ataupun transisi cepat Karena kan ini Situasinya Borneo Gemar Melakukan permainan bola panjang Jadi gak sempat nih Pemain PRC Bandung Memutus Dari area tengah Nah kalau misalnya PRC Bandung Bisa memutus Dari area tengah Kan ada kesempatan PRC melakukan transisi Karena secara otomatis Defending dari Borneo Akan Memunculkan space Nah beda cerita Kalau misalnya Borneo Lakukan long ball Long ball Long ball Kedepan Maka ketika PRC berhasil Melakukan recovery Bola long ball Yang dilakukan oleh Borneo Kan butuh lagi Waktu PRC Untuk Membangun serangan tersebut Dari penjaga gawang Back Lini tengah Sampai lini depan Sehingga Pase defending Yang dimiliki oleh Borneo pun Terbentuk lagi Beberapa kali 4 2 3 1 Ataupun 4 4 2 Rapi Sulit PRC Bandung Dan Perlu menjadi catatan Teman-teman Di babak pertama Itu PRC Bandung Tidak ada satu pun Menciptakan on target Dan masuk babak kedua Pergantian dilakukan oleh Coach Boyan Hodak Dan meningkatkan intensitas Di sisi lain Borneo FC Masuk babak kedua pun Penurunan intensitas terjadi Ada yang bilang Bang gak aku Bang kenapa Borneo FC gak Full attack Nah ini pengalaman aku ya Teman-teman Mungkin Yang nonton video ini Ada Staff analis juga Head coach juga Ini pengalaman aku Di salah satu klub Aku pun bertanya Kenapa Akhirnya Kita cenderung bermain Bertahan Pada saat sudah unggul Nah dijawab lah Secara psikologis Tim yang tertinggal Itu mereka Akan berupaya Bisa menciptakan goal Yang konsekuensinya Membuat tim yang sudah Bisa menciptakan Satu goal Akan bagaimana Berusaha bisa Mempertahankan Skor tersebut Jangan kebobolan Oke kita lihat dulu Menggunakan papan Tactical Di atas kertas Borneo FC gunakan Pola 1-4-2-3-1 Di belakang Penjaga gawang Nadio 4-back Leo Guntara Lele Silverio Pajar Double pivot Kehirosi Adam Ale Sayap kiri Syihran Sayap kanan Stefano Sayap kiri Sayap kanan Dari Borneo FC Ini pun sering beberapa kali Melakukan switch Opposition Misalnya Stefano Sebelah kiri Syihran Sebelah kanan Nah Untuk bapak pertama Ketika Di atas kertas Misalnya posisi Syihran Dan Stefano Seperti ini Syihran ini Sering melakukan Trackback Ke posisi belakang Jadi seolah-olah Beberapa kali Syihran Membantu 4-back Dan Defending Dari Borneo Seperti 5-back Tujuannya apa? Untuk Mengeliminasi Pergerakan Dari Ciro Alves Dan itu Berhasil Menyulitkan Ciro Alves Menyelusuri Sektor kanan Apalagi dibantu Oleh Leo Guntara Pada saat Ciro Alves Dipindahkan Ke sektor kiri Beckham Di sektor kanan Perse pun melakukan Switch Opposition Syihran pun Ikut pindah Stefano Sebelah kanan Nah tujuannya jelas Ciro yang mempunyai Kecepatan Syihran punya Kecepatan Dibantu lagi Fajar Batur Haman Trackback Syihran Beberapa kali Teman-teman Menyulitkan Lagi Ciro Alves Kita balikkan Lagi di atas Kertasnya Oke Ciro Di kanan Beckham Sebelah kiri Nah Persep Di atas kertas Pake pola 1-4-2-3-1 Ataupun bisa Menjadi 1-4-4-2 Teman-teman Nah Kita balikkan Dulu di atas kertas 1-4-2-3-1 Nah pada Bahasa Defending Persep Bandung Deddy Kusanandar Turun Klok turun Beckham turun Ciro Alves turun Madinda Di belakang David Asilpa Ataupun Madinda Sejajar dengan David Asilpa Nah disini Borneo FC Melakukan Eteking Pajar Batur Rahman Stefano Hardianto Terans Puhiri Adam Alis Naik Kehirosi Naik Silvirio Naik Lelis Naik Nah disini Yang kita bahas Di awal tadi Delay position Lewat 4 pemain ini Pasing-pasing aja 1-2 Ke pajar Balik lagi ke belakang Lelis Ke kiri Jika ditekan oleh Pemain Persep Lewat pressure-pressure Dibalikkan lagi ke belakang Nah Karena jarak Persep Membangun blok Itu jauh Makanya Kesulitan kan Pemain-pemain Persep Untuk bisa Mengantisipasi Niatan yang dimainkan oleh Coach Huistra Beda cerita Kalau misalnya Full intensitas Menerapkan High defensive line Dan aku rasa Itu pun gak akan Berjalan maksimal Jika Persep Menerapkan High defensive line Kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh Coach Huistra Dengan mereka Bermain 1-2 sentuhan Dari belakang Di lay position Teman-teman Berupaya untuk menarik Pemain Persep Bandung keluar Lihatlah Ketika mereka Passing dari Silvirio ke Lelis Misal tertarik Pemain Persep Diberi lagi ke kiri Tertarik lagi Pemain Persep Untuk keluar Nah ketika Tertarik Pemain Persep Untuk keluar Kan muncul ruang Disitu nih Disitu coba Dimanfaatkan oleh Pemain-pemain Borneo Nah dengan Sistem pertahanan Yang dilakukan oleh Persep Bandung Ia cukup Kuat juga Membendung permainan Dari Borneo FC Rapat nih Defending yang dimiliki oleh Boyen Hodak Sampai-sampai Pelatih Borneo kan Tertangkap juga Beberapa kali kecewa Terhadap Keputusan Yang diberikan oleh Pemain-pemain Borneo Di atas lapangan Nah contoh tadi Gerakan Amrela Teman-teman Pada saat pemain Borneo melakukan Permainan Long ball Seperti ini Stefano misalnya Berdiri di posisi Winger Nah dia bergerak dulu nih Turun sedikit Kemudian dia memutar langsung Nah disitulah Langsung dilakukan Permainan long ball Nah tentu dengan Dua center back Menara kembar Yang dimiliki oleh Persib Bandung Kuivers dan Alberto Long ball Long ball Dioptimalkan Pemain Borneo Teman-teman Bisa Dimatikan oleh Pemain Persib Bandung Dan ketika dimatikan Ada satu momen Borneo bisa mendapatkan Tendangan dari luar kotak Penalti Tanpa ada Blocking yang cukup kuat Lewat Deddy Kusnandar Ataupun Maklok Disitulah diajar oleh Leo Guntara Nah selepas itu Lewat permainan Borneo kan gak ada lagi Secara Intagible Permainan di atas Lapangan Begitu sensasional Dari sisi attacking Sepanjang 90 menit For your information Borneo Cuman bisa melakukan Tendangan dua On target Nah artinya Ada something juga nih Bagi Borneo FC Menghadapi defending Yang dimiliki oleh Persib Bandung Di laga ini juga Di bawah kedua Persib Bandung Dengan beberapa Pergantian pemain Akhirnya bisa menciptakan Tiga on target Dan satu Berbuah goal Ini memang menarik Laga ini teman-teman Bagaimana kedua pelatih Aduh tactical Yang memang cenderung Menonton Tapi inilah dia Laga-laga Yang biasanya Di lakon Tim-tim Yang secara Track record Beberapa pertandingan Ke belakang Borneo teman-teman Itu bagus Beberapa pertandingan Ke belakang Track recordnya Persib pun track recordnya Bagus nih Beberapa pertandingan Ke belakang Jadi saling menjagalah nih Untuk kedua pelatih Bagaimana jangan kebobolan Borneo juga Jangan kebobolan Persib juga Ketika mainnya hati-hati Ya mungkin Sedikit tidak menghibur ya Dari sisi Entertainment Oke Ketika long ball Yang dilakukan oleh Borneo gagal Ki Hirose ini Gila banget Pemotong rumput Kan niatan Persib tentu Mencoba memanfaatkan Transisi Ataupun turnover Ki Hirose ini Banyak melakukan pelanggaran Tapi pelanggarannya Kecil-kecil Pelanggaran kecil-kecil Bisa tuh menghentikan Permainan Ataupun upaya Yang dilakukan oleh Persib Bandung Memanfaatkan transisi Dan itu berjalan Sepanjang 90 menit Pertandingan Ini salah satu Kunci nih Bagaimana bisa Mematikan permainan Transisi counter attack Yang dimiliki oleh Persib Bandung Ki Hirose Namanya Di sisi lain Deddy Kusenandar Laga ini Deddy Kusenandar Nggak kelihatan Teman-teman Kemudian Mark Anthony Clock Ada beberapa kali Ia melakukan pergerakan Third man run Yang sudah kita bahas Beberapa waktu yang lalu Dia sebagai Tujuan orang ketiga Dan ada satu kesempatan Ia berhasil masuk Ke kotak kecil Penalti Dari Nadeo Teman-teman Disitu dia Mencoba melakukan Cutback Tapi nggak ada Pemain-pemain Persib Bisa mengoptimalkan Hal tersebut Nah itu Khas yang sudah kita bahas Beberapa waktu Oke semoga bermanfaat Bye